Penangkapan terduga teroris di Kalimantan Barat berada di tiga wilayah, yaitu Kotok Pontianak, Kota Sengkawang, dan Kabupaten Kuburaya. Total sebanyak tiga orang berhasil diamankan tim Densus 88 anti-teror yang bekerjasama dengan Polda Kalbar. Penangkapan dibibit langsung oleh Direktur Reskrimon Polda Kalbar, Kombersol Lutfi Sulistiawan. Dalam penangkapan kali ini, Polda Kalbar mengerahkan primob jajaran Reserse hingga Polairu. Untuk penggeledahan, tim Densus 88 bersama tim Polda Kalbar menggeledah empat rumah di mana salah satu rumah terduga teroris juga ada berada di Kabupaten Sekadau. Ada pun yang diamankan bertugas, yaitu 28 tahun di Kota Pontianak, M. 20 tahun di Kota Sengkawang, dan MR. 27 tahun di Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Kejabatan Batu Ambar. Saat ini, para terduga teroris sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Primo Polda Kalbar. Dari informasi Densus, ketiga pelaku ini merupakan kelompok dari jaringan CAD, tutup kapit umas Polda Kalbar, Kombersol, Donny Charles Goh. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Ini tak ganti, pria dulu dah oke Betangraya Post melaporkan dari Kabupaten Sanggau.